Halo Motherfucker, kembali lagi dengan gue di channel Eveli Kassel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, sedunia, seakhirnya, dan selam semesta Nah di kesempatan kali ini gue akan share cara install ulang komputer atau laptop menggunakan bootable flashdisk ya Jadi flashdisk gue jadiin bootable dan bisa buat di install ulang gitu ya Kalau bagi yang gak tau cara membuat flashdisk bootable, kalian bisa cek link di deskripsi cara membuat bootable flashdisk tanpa software Nah disini udah gue siapin flashdisknya udah gue masukin ke port di komputer, selanjutnya kita matiin komputernya Kita masuk ke menu BIOS, nah ini udah proses matiin komputernya Kalau misalnya udah mati, kita nyalakan lalu tekan delete pada keyboard atau F12 untuk masuk ke BIOS Nah untuk masuk ke BIOS di setiap masing-masing motherboard itu berbeda-beda ya Kadang-kadang ada yang pencet tombol delete, ada yang pencet F12 itu tergantung motherboard yang lu gunakan Disini gue pake motherboard asrock jadi masuk ke BIOSnya pencet delete gitu ya Nah disini gue nyalain, setelah gue nyalain langsung tekan delete pada keyboard, tekan berkali-kali ya delete pada keyboard Atau F12 tergantung motherboard yang kalian gunakan untuk masuk ke BIOS Nah disini ada tulisannya tuh delete untuk masuk ke BIOS, nah disini udah masuk ke BIOS nih tampilannya seperti ini ya Kurang lebih tampilan seperti ini, kalau misalnya tampilannya beda gak apa-apa kalian cari yang nama sesuai instruktur yang gue kasih aja ya Nah setelah masuk ke BIOS kita cari menu atau option boot Nah disini menu atau option boot Nah kalau udah menu atau option boot di BIOS selanjutnya cari tulisan boot option Nah seperti ini boot option atau biasanya kalau merek lain gitu tulisannya apa ya Boot from 1ST gitu kalau gak salah ya Nah kalau misalnya udah ketemu option bootnya atau boot option kalian rubah menjadi USB atau flash disk yang kalian hubungkan tadi Nah kebetulan disini gue pake flash disk mereknya Sundisk Jadi gue pilih USB Sundisk seperti ini lalu tekan enter Nah untuk option boot yang keduanya kita pilih Sundisk partition 1 Untuk boot yang ketiga kita pilih hard disk gitu ya Nah disini gue pake hard disk hataci jadi gue pilih Nah seperti ini kalau udah kita tinggal save and change gitu ya Nah disini gue ke tab exit lalu pilih save change and exit tekan enter tekan yes Nah seperti ini maka otomatis komputer akan boot melalui USB yang kita hubungkan tadi ya USB flash disk bootable nah seperti itu ya disini tunggu sampai ada notifikasi selanjutnya Nah disini tulisan press anike to reboot eh bukan press anike to boot from USB Nah seperti itu lalu tekan enter pada keyboard ya Tekan sembarang tombol pada keyboard juga gak apa-apa sih disini gak tau nih gue berhasil apa gak masuk ke USB nya Kalau misalnya gagal nanti gue ulang oke mother fucker disini kayaknya berhasil Oke nice disini berhasil masuk melalui flash disk ya Nah kalau udah flash disk seperti ini kalian tinggal install windowsnya ke hard disk Pilih negara dan bahasa ya disini bahasa untuk install pilihannya cuma satu jadi pilih inggris aja Terus waktu dan format aku formatnya ya waktu dan format akurasinya pilih Indonesia Karena gue orang Indonesia dan gue berada di Indonesia jadi gue pilih Indonesia gitu ya Kalau lu berada di planet Pluto lu pilih planet Pluto seperti itu oke Nah untuk keyboardnya biarkan secara default gak usah dirubah-rubah selanjutnya klik next Nah seperti ini klik install no Oke mother fucker proses installnya sedang berlangsung ya setup is starting Itu berarti setup sedang memulai Nah disini muncul jendela windows setup ya kita centang I affect the license terms Nah seperti ini semoga gue gak salah nyebut ya Langsung klik next Nah disini ada dua pilihan nih upgrade install windows and keep file apa custom install windows only Kita pilih yang custom agar proses install windowsnya itu bersih bener-bener bersih Jadi satu hard disk itu gue bersihin semua lalu gue install windows yang terbaru gitu ya Kita pilih custom Nah disini muncul tiga partition pada satu hard disk Nah seperti ini ya tiga partition pada satu hard disk Nah disini misalnya lu pengen satu hard disk itu lu isi sistem windows semua ya berarti caranya lu format atau lu delete semuanya ya Nah disini gue pilih delete kita klik yes Nah disini maka akan menjadi unalocated space nah seperti ini begitu juga dengan partition 1 dan 2 kita klik delete Kita klik delete semuanya Nah maka akan menjadi unalocated space hard disknya seperti ini jadi dia gak berformat ya Kalau gak berformat seperti ini berarti hard disknya tuh udah bener-bener bersih tanpa file tanpa sistem Seperti itu ya Nah kalau lu pengen lu bagi dua gitu misalnya menjadi disk C dan disk D berarti lu pilih new Lalu lu sesuaikan ukuran misalnya 100 GB untuk sistem ya Kalau 100 GB untuk sistem berarti otomatis kasih atau lu isi 100 ribu megabyte Nah seperti ini ya 100 ribu megabyte Kalau udah klik apply klik yes Kita tunggu sampai loadnya selesai Nah disini udah selesai nih Kalau udah selesai berarti partition 1 nya ya partition 1 itu sama dengan disk C ya Menjadi 97 GB ya 97 GB Nah seperti ini sekitar 97 GB Dan sisanya terdapat 135 GB Nah seperti itu ya Nah kalau lu tinggal milih nih lu mau install sistemnya dimana di 97 GB atau di 135 GB Nah tinggal lu pilih ya Kalau gue ini hanya untuk contoh ya Kalau gue gue bersihin semua Satu hard disk gue jadiin sistem gitu Kalau lu yang tadi gue jelasin lu tinggal pilih Nah kalau udah ya selanjutnya pada disk yang ingin lu install lu tinggal klik disk nya lalu klik next Nah disini proses install Windows 10 nya sedang berlangsung ya Jadi dari bootable flash disk di transfer ke hard disk gitu Nah disini proses install Windows 10 nya biasanya lama sekitar 2-3 jam tergantung spesifikasi komputer yang lu gunakan ya Biasanya kadang-kadang pernah sampai 2 tahun karena hard disk nya bad sektor Oke ini gue percepat ya Kan gak mungkin juga gue rekam terus Bisa mati aja gue Pada saat proses install Windows Itu komputer akan merestart berkali-kali ya Jadi itu wajar Tunggu aja gak usah panik Lu nunggu gebetan sabar anjing Nunggu install ulang anjing gak sabar lu bangsat Oke mother fucker disini udah hampir selesai ya proses install Windows nya Ini perjanjian nih kayaknya Kita Klik aja Use expert setting Nah seperti ini Oke disini Beri nama komputernya ya Disini gue namain Evelika Cell Nah seperti ini Untuk password Kalau misalnya gak pengen kalian kasih password ya Kalian klik next aja Kalau pengen isi password Kalian tinggal isi passwordnya gitu ya Ini gue klik next aja Karena gue tanpa password Nah seperti ini Selanjutnya Kita pilih Tidak sekarang ya Not now Hai juga Gitu Kita jawab We epi your hair Oke Things ready Please don't turn off your PC Oke Jangan matiin PC nya Selagi proses install seperti ini ya Let's start Oke Oke Motherfucker Disini Udah masuk ke Windows terbaru ya Nah disini Kalau udah masuk ke Windows terbaru Tampilannya seperti ini Belum Belum terinstall driver Belum Terinstall software apa-apa ya Selanjutnya Kalian tinggal install Secara manual ya Sesuai kebutuhan driver Dan software yang kalian butuhkan Nah seperti ini Gampang kan cara install ulang Windows 10 Menggunakan flash disk bootable Dari Evelica Cell Kalau masih ada yang bingung Kalian bisa komentar di bawah Jangan lupa Like share